Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sohbi Wa man tabi'a sunnatahu wa jamaatah Min yawmina hada ila yawmil ba'fi wal natuh Ashab al-fatilah Hadiratul Muhtarumin Binturiyatul Marhum al-Maghfullah Bahyai Ihsan Dahlan Rahimahullah Hadiratul Shaykh Ki Haji Bushra Al-Karim Abdul Mughni Hadiratul Shaykh Ki Haji Agung Sultan Agung Agus Sultan Agung Hafidhullah beri'ayatih Hadiratul Shaykh Ki Haji Agus Ujang Ihsan A'azaw Allah bi'izik Ki Haji Agus Bakri Abdul Aziz Ayatul Muhtar Yidi Ki Haji Agus Menihiju Indad Ashab Allah bi'izik Para Pengurus Malulama Yang hadir Ki Haji Abdul Nasir Badrus Ki Haji Ma'un Jazuli Ki Haji Reza Sahlan Dan Akhil Aziz Al-Muqarram Sohibi Warofiqi Warohimi Ki Haji Mahin Lagi satu kelas Mungkin Tuhan ini kok Gak tau ini padahal Walaub hitung puluh kali pun Cucu sudah sepuluh Cucu paling tua Sudah S2 Lagi S2 Akhil Aziz Zil Muhtarom Bapak Dipanggil Bapak Mas Imnom Mas Emil Gerdak Sahar Al-Muqarram Wakti Hawa'i Jai Waiballu Maqasida Al-Ali Dallahu Munaqas Zinjawa Al-Akhirah Pari Punyai Yang saya hormati Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi Wa Jumalai Abnai Wa Banati Ayu Al-Khudur Untuk pertama kalinya Di awal lima roh Saya Siratul Arham Dengan Al-Usratil Al-Aliqah Wa Nabilah Durriyah Bah Yayi Ihsan Dahlan Jampes InsyaAllah Silatul Arhamini Ala Barakatillah Amin Lana Jami'an InsyaAllah Bibarakati Babi Karamati Syekh Ihsan Amin Sahal Untuk umurna Jami'an Amin Yang mempertahankan Ta'alim Ad-Din Islam Prinsip-prinsip Ilmu Keislaman Dulu Belanda Melarang Pribumi Terutama yang beragama Islam Sekolah Beda dengan Inggris Kalau Inggris Menjajah Mendidik Masyarakatnya Malaysia Grunai Singgapur Merdeka Pinter Belanda Pransis Itali Menjajah itu Masyarakatnya Harus bodoh Gak boleh pinter Kejuali yang beragama Kristen Kejuali yang Cina Atau sedikit turunan Arab Turunan Yaman Turunan India Boleh sekolah Yang asli Prinsip-prinsip Beragama Islam Tidak boleh pinter Tahun 1901 Terminan 1901 Belanda Merubah Pembijakan Prinsip-prinsip Muslim Boleh sekolah Dibuka Pintu sekolah Nah Orang-orang Yang nantinya Akan menjadi Kader Muhammadiyah Sekolah Muhammadiyah belum Melahir Belum Muhammadiyah Tahun 12 Yang nantinya Akan menjadi Kader Muhammadiyah Menerima sekolah Masuk sekolah Belanda Maka Muhammadiyah Berjasa besar Jasa adil Muhammadiyah Itu apa Menjaga Iman dan Islamnya Orang Islam Yang kerja Di kantor Belanda Di kota-kota Itu tidak Murta Dijaga oleh Muhammadiyah Orang Islam Yang kerja Di kantor Belanda Buat Murta Itu Terus menjaga Muhammadiyah Yang nantinya Akan menjadi NU Belanda Membuka Pintu sekolah Malah Haram Sekolah Belanda Jangan 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 Ayah Saya baru Wafat tahun 90 Haram Sekolah Nulis Dari kiri Haram Dari kanan Nulis Jangan Dari kiri Pakai Selana Pendek Tidak Laki-laki Selana Pendek Tidak Boleh Jangan Masih Kecil Sekolah SD Tidak Boleh Pakai Dasi Haram Pakai Selana Haram Tidak Pakai Kopiah Tidak Sah Jadi Saksi Nikah Itu Ayah Saya Enggak Puno Banget Baru Apa Tahun 90 Ya Allah Saking Bencinya Pada Belanda Kiai Kiai Menolak Sekolah Belanda Lari Ke Kampung Kampung Ke Desa Desa Menjaga Merawat Tafak Covid Tidak Urusan Dengan Orang Islam Kota Yang Penting Kata Kiai Kita Jaga Tafak Covid Pemahaman Agama Yang Asli Yang Benar Yang Orsinir Kita Jaga Kita Rawat Karena Tanpa Dasar Pemahaman Yang Benar Pemahaman Yang Rojah Dalam Agama Tidak Mungkin Orang Bisa Beragama Dengan Benar Kalau Pemahaman Tidak Rojah Tidak Mutafak Maka Kiai Kiai Bangun Pesantren Yang Penting Mendalami Ilmu Agama Gak Penting Mengurusi Wongkotan Serah Penting Mengurusi Belanda Enggak Penting Mengurusi Tanggal Pesantren Maka Para Ulama Para Kiai Pesantren Berjasa Berjasa Besar Melanjutkan Meneruskan Melestarikan Puluh Metin Islam Yang Dulu Dimulai oleh Para Ulama Para Tabi'i 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 Dan seterusnya Hadirin Saya Ormati Para Sahabat Itu Berjasa Besar Menyebarkan Agama Islam Sampai Ke Berbatasan India Kutai Babin Muslim Sampai Ke Maroko Afrika Utara Pol Uqba Bin Nafiq Wafat Dijazair Di Basra Sahabat Berjasa Besar Menyebar Luaskan Agama Islam Yang Kemesir Amr bin As Yang Kesham Muawiyah Yang Kiyaman Muad bin Jabal Dan Selesnya Tapi Yang Mengisi Keilmuan Agama Islam Para Ulama Tabi'i Dan Tabi'i Malah Singisi Keilmuannya Bukan Menyebarkan Memperluas Bukan Yang Perluas Mulai Islam Para Sahabat Tapi Yang Mengisi Peradaban Takafah Habar Kemajuan Ilmu Islam Para Ulama Para Tabi'i Tabi'in Terutama Waktu Zaman Sahabat Zaman Kanjing Nabi Sahabat Kur'an Itu Tidak Ditulis Karena Mengandalkan Hapalan Semua Sahabat Hapal Kur'an Tidak Butuh Tulisan Tidak Ada Satu Sahabat Pun Yang Mempunyai Tulisan Kur'an Sempurna Tidak Tidak Ada Satu Sahabat Pun Yang Mempunyai Tulisan Kur'an Sempurna Dan Alhamdulillah Bila Almi Sampai Anas Kenapa Karena Mereka Mengandalkan Hapalan Serdas Niru Apa Katakan Nabi Masa Nipas Nipas Setelah Agama Islam Berkembang Kemana Mana Baru Butuh Tulisan Maka Sayyidina Umar Mulai Menulis Mulai Memperintahkan Bikin Tim Penulis Kur'an Dipimpin Oleh Sahabat Ubay Zaid 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 Sayyidina Ali Muawiyah Tapi Masih Bercerai Berai Finalnya Ketika Khalifah Uthman Bin Affan Mulai Final Satu Standarnya Satu Yang lain Bakar Supaya Tidak ada Perpecahan Perbedaan Antara Satu Sama Lain Baca Kur'an Nanging Tulisan Al-Quran Ketika Zaman Zaid 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 Tulisan Arab Sempurna Titik Mau Betul Wanten Potokopinya Orang Semuanya 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 Mulai Ada Titik Tinggal Titik Nukat Al-Huruf Supaya Tulisan Arab Mulai Tinggal Titik Nami Bukan Sahabat Bukan Abul Aswad Al-Duali Siapa Itu Wadul Nukat Al-Huruf Ba Titik Sijing Isor Ta Titik Dua Duur Ta Titik Tiga Duur Jim Itu Tengah Siji Ha Non Titik Kho Titik Tiga Satu Di atas Dulunya Yang di Mushab Usman Ba Ta Ta Nun Ya Sama Ayo Karena Mereka Mengandalkan Hapalan Gak Mengandalkan Tulisan Sasamunipun Wonton Titik Mulai Orang Bisa Mudah Baca Al-Quran Masih Banyak Yang Salah Bingung Tulisan Al-Quran Masih Belum Sempurna Maka Yang Menyempurnakan Tulisan Arab Dengan Harokat Fathah Domah Kasroh Fathaten Domaten Kasroten Tasdid Sukun Imam Kholir Bin Ahmad Al-Faroidi Orang Farhad Farhad Mana Asia Tengah Bukan Orang Arab Tadi Abul Aswad Dual Yang Bikin Titik Bukan Orang Arab Bukan Orang Arab Orang Ajam Wafat Tahun 62 Hijriah Imam Kholir Singgara Harokat Bukan Orang Arab Wis Ono Titik Ono Harokat Masih Banyak Orang Baca Quran Perendang Perendong Pemanis Muda Ngajarin Pesantin Khutbah Enak Seramanya Enak Busung Ngetoke Dari Quran Berantakan Maka Ada Ulama Yang Berjasa Besar Menggagas Ilmu Tajwi Ditila Watil Quran Memperbaiki Baca Quran Itu Imam Abu Qubay Qasim Bin Salam Bukan Orang Arab Wafat Tahun 224 Hijriah Baru Ada Tajwid Rungatus Tahun 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 Perkembangan Ilmu Ada Lagi Suatu Ketika Ada Baca Quran Allah Tidak Melindungi Orang Musyrik Dan Tidak Melindungi Rasulullah Eh Salah Salah Bahasa Benar Allah Tidak Melindungi Orang Musyrik Dan Rasulullah Pun Tidak Melindungi Orang Musyrik Baca Rasulullah Kalau Rasulullah Sama-sama Tidak Dilindungi Oleh Allah Kalau Rasulullah Sama-sama Tidak Melindungi Orang Musyrik Bersama Allah Rasulullah Lahirlah Ilmu Nahu Baru Ada Cerita Terminologi Untada Khobar Fa Ilma Ful Dan seterusnya Sekitar Tahun 170-an Yang Menggagas Ilmu Nahu Imam Amr Bin Kumbur Yang Terkenal Panggilan Imam Sibawih Bukan Orang Arab Menyelidiki Keindahan Bahasa Al-Quran Mengandung Nilai-nilai Ma'ani Mengandung Penjelasannya Sangat jelas Bayan Mengandung Bagaimana Caranya Quran Indahnya Bahasa Al-Quran Lahirlah Ilmu Balagah Yang Mengandung Tiga Ilmu Ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Ilmu Badir Yang Gagas Amr Bin Umbaik Orang Mutazilah Mata Mutazilah Puan orang Arab Paham Boten Nah Yang Orang Arab Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Shafi' Bin Musayyab Bin Ubay Bin Abdi Yazid Bin Abdul Talib Lahir kota Ghuzah Palestine Yang sedang digempur oleh Israel Lahirnya Shafi' Ghuzah Tahun 150 Lahirnya Bapak tahun 204 Jadi usianya Hanya 54 Tahun Masih 20 Ada orang Usianya Panjang Tapi Sempit Ada yang Usianya Penjah Tapi Jembar Imam Shafi'i 54 Imam Ghuzah 55 Bapaknya Ghuzhul Kewah Hashim 39 Sudah menjadi Anggota Palitiat Inti Persiapan Kembenaran Indonesia Bapak Umur 39 Seperti saja Ini Usia Panjang Tapi Sempit Lumayan Pilkada Suara Satu Lah Mir 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 Bum Khoifal Rupanya Mir Lumayan Gak ada Barokai Noko-noko Tegawan Umur Bon Elimam Nawai 45 Mengenai Mendenikah Mengenai Mendenikah Muzali Nikah Shafi'i Nikah Namun 45 Namun Suhrawarti 30 37 38 Walah Hasil Banyak Ulama Usianya Pendah Tari Barokai Imam Shafi'i Suatu Ketika Menerima Surat Dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi Gubernur Tal Saksania Mawaroh Al-Nahr Sekitar Afganistan Uzbekistan Itulah Sebelah Salahnya Pengawan Namanya Mawaroh Anda Tengah Saksania Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi Kirim surat Datang Imam Shafi'i Dibaca Isinya Imam Saya ingin Paham Syariat Islam Dengan Benar Gimana Caranya Imam Shafi'i Memanggil Muridnya Namanya Robi' Bin Sulaiman Al-Muradi Robi' Isi Robi' Naktub Ar-Risalah Eh Kita Nulis Surat Jawab Pertanya Gubernur Naktub Ar-Risalah Imam Shafi'i Pendidikan Robi' Nulis Akhirnya Surat Imam Shafi'i Risalah Imam Shafi'i Berjumlah 300 Halaman Muka-muka Masya Masya Yair Kediri Gawes Surat Ilminya 100 Isinya Gimana Isinya Singkat Kalau Panjang Lebar Jatir Dua Tahun Semester Gubernur Kalau Panjeningan Pengen Paham Syarat Islam Pertama Harus Paham Al-Quran Ayat Quran Tidak Satu Tipe Tipe Beberapa Tipe Ada Ayat Muhkamah Sudah Jelas Jelas Sudah Taksin Takwil Ada Ayat Mutashabihah Belum Jelas Suami Isri Punya Wudu Senggolan Batal Apa Senggolan Batal Kalau Enggak Kata Imam Abu Hanifah Suami Istri Punya Wudu Ciuman Sengaja Syahwat Batal Asal Tidak Yang Satu Asal Tidak Yang Satu Batal Sengaja Ciuman Syahwat Sengaja Batal Asal Bukan Yang Satu Batal Hanifah Kalau Syafi'i Senggolan Sengaja Enggak Sengaja Syahwat Enggak Syahwat Batal Banjir Dengan Syafi'i Batal Terus Senggolan Terus 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 Itu Namanya Ayat Mutashabihah Terus 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 Terus